Di tip narkoba Baras Krim Polri memusnahkan sebanyak 429 kg barang bukti narkoba jenis sabu dan 22.932 butir ekstasi diinstalasi kessling RSPAD Gatot Sobroto, Jakarta Pusat pada Kamis 13 Juli. Wadir tipit narkoba Baras Krim Polri, Kombes Pol Jayadi mengatakan, adapun barang bukti yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil pengungkapan pihaknya selama Juni 2023. Selama itu pihaknya melakukan sejumlah pengungkapan perihal kasus peredaran narkoba tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Wartawan Tribun News Fahmi Ramadhan yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Fahmi. Selamat siang, Mei, dan tetan Tribun News dimanapun Anda berada, benar sekali pada hari ini Direktora Tindas Krim Polri mengusnahkan sebanyak 429 kg barang bukti narkoba jenis sabu dan 22.932 butir ekstasi diinstalasi kessling RSPAD Gatot Sobroto, Jakarta Pusat, Kamis 13 Juli 2023. Wadir Tipit Narkoba Baris Krim Polri, Kompes Pol Jayadi mengatakan, adapun barang bukti yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil pengungkapan pihaknya selama Juni 2023. Lebih lanjut dijelaskan Jayadi bahwa selama periode Juni 2023 itu pihaknya melakukan sejumlah pengungkapan perihal kasus peredaran narkoba tersebut. Salah satu pengungkapan yang berhasil dilakukan yaitu kasus peredaran sabu seberat 80 kg yang dilakukan di kawasan Kepulauan Riau. Dalam pengungkapan itu pihaknya kata Jayadi berhasil menangkap satu orang pelaku yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu dikatakan Jayadi bahwa selama periode Juni 2023 ini pihaknya juga memusnahkan sejumlah barang bukti yaitu dari hasil pengungkapan narko di wilayah Aceh yang dimana barang bukti tersebut merupakan jenis sabu. Dimana di lokasi tersebut pihaknya telah mengamankan barang bukti sebanyak 348 kg yang pada hari ini turut dimusnahkan di RSPAD Gatot Sobroto. Tak hanya itu, dikemukakan Jayadi pula terdapat pengungkapan kasus yang sama di beberapa wilayah Indonesia dimana pihaknya berhasil mengamankan ratusan gram sabu dan ribuan butir ekstasi. Selain itu dalam hasil pengungkapan ini Jayadi mengatakan bahwa pihaknya berhasil menyelamatkan setidaknya sebanyak 1.738.932 jiwa manusia dalam hasil pengungkapan ribuan butir ekstasi dan sebanyak ratusan kilogram barang bukti narkoba jenis sabu tersebut. Demikian May dan Tribunus kembali ke studio. Baik, terima kasih dengan Fahmi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!